Assalamualaikum Halo semuanya balik lagi di channel youtube hari ini aku mau membuat cilok granat kenapa namanya cilok granat karena ini isinya 1 butir telur ayam jadi ini ciloknya besar dan yang membuat cilok ini tambah nikmat ini disiram kuah pedas kalau teman-teman penasaran bagaimana cara aku buatnya ikuti sampai selesai pertama siapkan 100 gram terigu, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa 1.4 sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh MSG atau micin kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata setelah itu kita siram air 200 ml ini air yang baru mendidih banget kita aduk sampai merata seperti ini selanjutnya kita tambahkan tepung tapioca sebanyak 150 gram disini aku masukkan secara bertahap biar lebih cepat aku ulenin pakai tangan dan ini adonannya udah kalis ya teman-teman sekarang aku mau bagi menjadi 4 sama rata karena untuk telur ayamnya juga aku punya 4 jadi adonannya aku bagi 4 dibaginya kira-kira aja seperti ini kalau ada yang lebih besar bisa dikurangin dan ditambahkan ke adonan yang lebih kecil nah kemudian kita akan masukkan telur ayamnya pertama kita buat mangkok ya teman-teman nah kita bentuk-bentuk mangkok seperti ini selanjutnya kita masukkan telurnya dan langsung ditutup nah kita bulat-bulatkan oke hasilnya seperti ini ya teman-teman lakukan sampai selesai selanjutnya kita siapkan air yang cukup banyak dan ini direbus kurang lebih 10 menit sesekali di bagian bawahnya kita sutil-sutil seperti ini ya teman-teman agar tidak menempel di dasar panci kalau sudah 10 menit langsung aja kita angkat selanjutnya kita akan bikin kuahnya ada 10 cabai rawit 4 cabai keriting 2 bawang putih dan 4 bawang merah tambahkan juga minyak secukupnya sekalian nanti buat numis nah ini sudah halus kemudian kita langsung tumis disini aku numis di dalam panci aja biar sekalian kita tumis sampai harum kalau sudah harum tinggal tambahkan air sebanyak 2 gelas atau setara dengan 400 ml masukkan garam penyedap rasa secukupnya penyedap rasa secukupnya gula pasir secukupnya saus sambal kurang lebih 2 sendok makan dan saus tiram 1 sendok makan kita aduk-aduk dan tes rasa ya kira-kira sudah asinnya sudah pas apa belum kalau asinnya belum pas teman-teman bisa tambahkan garam sekarang kita tinggal siramkan kuah pedasnya ini untuk ciloknya sudah aku belah ya ketebelan telur daripada cilok marki chop ya mari kita coba nah ini bagian luarnya kenyal ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim mau aku coba rasanya ini pedas nikmat pedasnya masih bisa kita nikmatin terima kasih yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat salam sukses luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati